Memirsa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarap melakukan rapat kick-off pemilu 2024 bersama kader PSI se-Indonesia. Dalam rapat kick-off pemilu 2024, Kaisang memerintahkan bagi calon legislatif baik dari tingkat provinsi, kabupaten untuk dapat memenangkan suara pada pemilu 2024. Kaisang berharap seluruh kader dapat melakukan pengenalan para calon dengan door-to-door dan memasang baliho di dapil masing-masing. Kaisang juga mengatakan bahwa tidak ada provinsi yang harus diprioritaskan karena bagi PSI seluruh provinsi merupakan prioritas. Di tingkat kota kabupaten, cara pengenalannya tetap yang masih bisa dibilang tradisional yaitu mengenalkan lewat door-to-door, canvassing, dan bisa ditambah dengan memasang baliho di dapilnya masing-masing. Dan juga memberikan target kepada mereka supaya nanti PSI bisa masuk ke parlemen di pemilu 2024 nanti dan bisa mendapatkan satu fraksi nanti di setiap provinsi, kota, maupun kabupaten.